Sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani di News Update Quick Count Pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024. Tadi kita juga sudah membandingkan 3 lembaga survei, sekarang kita akan melihat lagi bagaimana perolehan suara dari 3 pasing-masing pason dari 3 lembaga survei untuk suara masuk lebih dari 80%. Jika kita lihat di layar kaca, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabu Mingraka unggul di urutan pertama. Lalu di urutan kedua ada Anies Baswedan dan di urutan terakhir ada Ganjar Mahfud. Lalu kita akan coba untuk melihat lebih dalam bagaimana perolehan suara dari masing-masing lembaga survei ini. Di lembaga survei yang pertama ada LSI Deni JA untuk suara masuk 86,20%. Di urutan pertama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabu Mingraka dengan perolehan 58,59%. Lalu di urutan kedua ada Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar dengan perolehan 24,71%. Dan masih di urutan buntut ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan 16,70%. Lalu kita beralih ke lembaga survei CSIS untuk suara masuk 80,25%. Masih di urutan pertama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabu Mingraka 58,32%. Di urutan kedua Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar dengan perolehan 24,85%. Dan di urutan terakhir ada Ganjar Pranowo dengan perolehan 16,83%. Di urutan paling akhir, maksud saya di lembaga survei terakhir ada kedai kopi di layar kaca sebelah kanan Anda. Di urutan pertama ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabu Mingraka dengan perolehan 58,97%. Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar 23,88%. Dan terakhir ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan 17,15%. Kalau kita lihat memang ya presentasinya tidak begitu jauh dan ini sudah suara masuk 80%. Oke Sobat Merdeka itu dia hasil update dari pemilu 2024. Nantikan hasil update lainnya di merdeka.com. Terima kasih telah menonton!